Dua soal P3K guru bahasa Inggris Satu soal dari soal P3K yang try out SIMPKB Lalu satu soal lagi disini Soal yang mirip dengan soal try out SIMPKB untuk guru bahasa Inggris Oke teman-teman Soal P3K guru bahasa Inggris ini sebenarnya cukup gampang ya Jika kita tahu model kalimatnya Disini kita lihat soal nomor satu Ya titik-titik greyhound can achieve speed up to 36 miles per hour Ya disini ada kata greyhound Lalu kita perhatikan disini ada tanda koma Oke Kita lihat pilihan jawabannya Semuanya pakai the Lalu ada the fast The The fastest dog The fastest The fastest dog Koma Lalu ada lagi the Ya Jika ada disini koma Ya ini harus menjadi perhatian kita Ini tanda-tanda dari materi A positif Yaitu penambahan informasi terhadap subjek Jadi disini subjeknya adalah The fastest dog Ya Anjing yang paling cepat Koma Yaitu the greyhound Oke Ini sebenarnya kalimat lengkapnya sudah saya tuliskan disini ya Oke disini kita baca The fastest dog that is called The greyhound Can achieve speed up to 36 miles per hour Maka disini Kata that is called Ya dia dihilangkan Oke Jadi bisa juga kita sebut dengan Reduce adjective clause Ya Ataupun a positive Oke jadi jawabannya E Ya Jadi pilihan A sampai D adalah salah Sekarang mari kita lihat soal yang mirip Ya Soal P3K Guru Bahasa Inggris Yang mirip dengan Ya Soal dari try out sim PKB Untuk guru Bahasa Inggris Disini soal P3K ini Ya ada kebiripan Coba teman-teman Ya Coba teman-teman pilih apa jawabannya Oke Mari kita analisa Disini kalimatnya Anakate Blank-blank-blank Ya diapit tanda koma Oke Gross beautiful flowers in her garden Menanam bunga yang cantik di kebunnya Ya Jadi disini tentu akan ada penambahan informasi terhadap anakate Oke Kita bisa memakai who Yang adalah tetangga sebelahku Tetapi ini salah Mengapa Jika pemakaian Jika ada pemakaian kata who Ya disini harus ada verbnya Karena disini kata benda maka who is Ya Who is my next door neighbor Oke Jadi pilihan E Bisa benar Satu kali lagi Jika ada pemakaian is Who is my next door neighbor Lalu Seperti soal nomor 1 tadi Yang ini Langsung saja dia My next door neighbor Jadi A positive Penambahan informasi Terhadap Subject Itu dia ya Saya yakin Jika teman-teman serius Mengikuti penjelasan saya tadi Teman-teman akan paham Jika kurang paham Perhatikan dulu video saya mengenai Relatif pronoun Pemakaian who Whom That Which Dan ada lagi Who's dan sebagainya Setelah itu teman-teman bisa menonton kembali video ini Jika ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Thank you very much See you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton